Pura-pura tahu fisika, ada banyak kesennya, ada materi belajar fisika. Halo guys, kembali lagi di channel Pura-pura Tahu Fisika. Kali ini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan dinamika gerak lurus. Lebih tepatnya percepatan benda dan tegangan tali pada bidang miring. Yuk simak videonya. Oke, baiklah kita simak soalnya ya. Dari gambar diketahui M1 sama dengan 7 kg dan M2 sama dengan 3 kg. Jika koefisien gesekan antara M2 dan bidang miring adalah 1 per 3. Jadi 1 per 3 itu sama dengan sekitar 0,33. Hitunglah percepatan benda dan tegangan tali. Lengkapi gambarnya. Ini gambarnya tadi ya. Seperti kita lihat pada gambar, bawah sudut kemeringan ya, bidang miring ya. 30 derajat, ini dia M2 dan M1 yang dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Yuk, kita simak pembahasan soalnya. Oke, kita simak ya pembahasan jawabannya. Sebelumnya kita buat dulu diketahui ya. Ada M1 7 kg, M2 3 kg, ada Mu K untuk benda 2-nya atau Mu K2, 1 per 3. Kemudian ada sin 30 derajat, sama dengan 1 per 2 atau 0,5. Kemudian ada cos 30 derajat, sama dengan setengah akar 3 atau setara dengan 0,866. Kita buat dulu acuan untuk sumbu X, sumbu Y-nya sebelum menggambar. Nah, ini untuk sumbu X-nya, ini sama dengan bidang miring ini ya, bidang miring. Kemudian sumbu Y-nya yang tegak lurus, sama bidang miring tadi. Jadi, ini acuan untuk sumbunya. Baiklah, kita mulai menggambarnya ya. Dan kita gambar yang pertama adalah gaya normal dulu. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. Nanti kalau kurang jelas digambar, nanti kita tekan pakai spidol atau yang warna gelap yang lebih jelas. Kemudian ada gaya berat ya. Kita menggambarkan gaya berat. Gaya berat itu disingkat dengan W. Kita ambil aja disini titik, mewakili ya. Dimana gaya berat itu adalah yang tegak lurus dengan yang ini nanti. Kita tarik gambarnya. Ini dapatlah W. Simbol dari gaya berat. Kemudian kita uraikan gaya berat terhadap sumbu Y dan sumbu X tadi ya. Yang pertama kita tarik dulu terhadap sumbu X. Nah, ini dia. Dapatnya kira-kira. Nanti kalau gambarnya berlebih, garisnya kita akan hapus atau kita potong. Sudah, kemudian kita akan tarik terhadap sumbu Y lagi. Sumbu Y ini dia. Yang tegak lurus dengan bidang nanti. Kita akan... Ini tinggal kita sejajarkan aja kalau mistarnya ada garis ya dengan bidangnya. Kita akan tarik. Sudah, kira-kira. Nah, kita akan inikan ya. Sumbu X, sumbu Y-nya. Nah, ini tadi kita akan proyeksikan. Nah, jadi kalau ini mistarnya ada bergaris, enak biar lebih rapi ya. Nah, pas. Tapat ini. Oke, pada sumbu Y lagi ya. Kita tarik. Nah, kita proyeksikan. Tuh, dapat ya. Nah. Supaya lebih jelas, kita akan tebalkan sedikit ya. Biar kelihatan di kamera ya. Nah, ini tadi yang untuk N. N tadi apa? Nah, ya normal. Kemudian N tadi halus ini ya. Titiknya harus kenaik bidang ya. Karena syaratnya begitu tadi. N adalah konsepnya ya. Akibat bersentuhan dua buah benda melahirkan gaya normal. Oke, kita proyeksikan. Nah, ini tadi. Ya. Kemudian kita gambar proyeksi yang satu lagi tadi. Nah, ini dia. Jangan lupa yang paling pentingnya tadi. W. Ini juga kita buat. Berhasil proyeksinya. Ini juga. Baris putus-putus ya. Oke, kita sekarang lengkapi. Inilah yang namanya WX. Nah, ini yang namanya tadi WY. Seperti itu. Tadi kita lihat di soalnya ada gaya gesekan antara benda dua dengan benda miring ya. Nah, ini yang melahirkan. Tarikannya dari benda boleh. Nah, ini yang melahirkan yang namanya ada gaya gesekan. Kinetis untuk benda dua. Kita buat FK dua. Kemudian ada tegangan tali ya. Ada tegangan tali. Nah, itu tegangan tali juga. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada tegangan tali. Oke, ada tegangan tali tadi ya. Ada dua. Tuh, T. Yang sebelah. Ini satu. Lalu ini satu. Begitu juga dengan benda yang dua. Ada tegangan tali. Kemudian di benda satu ini karena dia menggantung ya. Tergantung ada juga berat. Namanya W1. Karena dia benda satu. Kemudian jangan lupa kita buat percepatannya untuk pergerakannya. Untuk benda dua A-nya percepatan. Untuk benda satunya di sini A-nya. Oke, benda dua nanti ya. Dia akan naik ya. Percepatannya ke atas. Kemudian benda satu nanti percepatannya akan turun. Kenapa seperti itu? Karena Seperti yang kita ketahui tadi ya. Kan, masa benda satu lebih besar daripada masa benda dua. Sehingga mengakibatkan ya. Sehingga nanti yang terjadi adalah W1 akan lebih besar daripada W2Y. Oke, ada yang kelopakan tadi ya. Di sini W2X ya. Namanya lupa tadi ini W2X. Di sini W2Y. Nah, dia kan ini namanya W2. Sudah kita ralat dengan kelopakan tadi. Karena bendanya ada dua ya. Jadi harus dibedakan mana yang benda satu, mana yang benda dua. Kita lanjut berikutnya. Untuk diketahui ya. Untuk yang pertama ya. W2X nilainya sama dengan W2 sin 30 derajat nanti. Kemudian berikutnya untuk W2Y adalah W2 cos. Tidak betul tajat. Kemudian berikutnya ya. FK2. Nah, ini kan ada FK2. FK2 itu sama dengan Y2 dikali dengan N. Ya, N2 tepatnya. Jadi kalau kurang lengkap kita tambah N2. Sebelum kita lanjut ke pembasan berikutnya. Kita lihat dulu perjanjian mengenai gaya-gayanya ya. Yang pertama ya. Untuk gaya yang satu sumbu. Satu sumbu itu maksudnya nanti sumbu X atau sumbu Y. Seperti itu. Dan searah dengan percepatan. Atau yang disimbolkan dengan A kecil tadi ya. Jadi untuk gaya yang satu sumbu dan searah dengan percepatan dianggap dianggap bernilai positif. Nah, sebaliknya ya. Untuk gaya yang masih satu sumbu. Satu sumbu. Terletak pada sumbu yang sama. Dan berlawanan ya. Ingat ya. Berlawanan. Bukan berlainan. Berlawanan. Dengan Percepatan. Gaya tersebut nanti dianggap bernilai negatif. Jadi disini acuannya nanti adalah percepatan. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ya. Sebelum kita lanjut. Jangan lupa di like dan di subscribe dulu ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama tadi ya. Pertanyaannya adalah percepatannya berapa tadi soal yang pertama kita buat. Sekarang kita jawab ya. Ini karena soal berhubungan dengan benda yang bergerak ya. Jadi otomatis berhubungan dengan hukum berapa Newton. Ya, berhubungan dengan hukum 2 Newton. Jadi kita akan berangkat dari situ. Mulai pembahasannya. Dari hukum 2 Newton kita buat rumusnya. Sigma F. Agak jauh dikit sama dengan. Ya, M dikali dengan. Masa dikali dengan percepatan. Kita lihat beberapa gaya tadi. Ingat ya. Ada perseratan tadi. Kita acuannya A ya. Jadi yang disini kita akan memakai. Kan ini banyak gaya. Jadi sebanyak gaya itu. Gaya-gaya mana saja yang dipakai. Yang dipakai adalah gaya-gaya tentu saja yang. Berhubungan dengan yang pertama yaitu tadi apa? Percepatan. Kita akan lihat ya pergerakannya. Yang pertama ada gayanya. Ada FK2. Nah, FK2. Kemudian ada W2X. Ada tegangan tali. Tegangan tali juga. Tegangan tali dan tegangan tali. Yang terakhir adalah ada W1. Untuk benda kedua acuannya adalah A yang ini ya. Jadi harus dicari gaya-gaya yang satu sumbu dengan A yang ini. Jadi yang mana kita pakai. Kita ulangi yang pakai tadi adalah FK2. Lihat ya FK2 yang ini tadi kan. Satu sumbu. Tapi ingat FK2 berlawanan arah. Kemudian ada lagi apa lagi. Ada W2X. W2X juga satu sumbu dengan percepatan. Jadi arahnya kan kesini nih. Jadi berlawanan dengan percepatan. Jadi berlain negatif. Kemudian apa lagi. Nah, ini ada T. Yang ini enggak ya dipakai ya. Karena dia tidak satu sumbu dengan percepatan. Begitu juga dengan N2. Enggak satu sumbu. Makanya enggak dipakai. Kemudian ada tegangan tali dan tegangan tali. Jadi untuk benda dua. Acuannya A yang ini. Untuk benda yang satu. Acuannya A yang ini. Jadi sesuai dengan pergerakannya. Jadi yang dipakai nantilah. Nah, gaya yang satu sumbu dengan A yang disini. Itu T yang ini. T yang ini dan W1. Oke, kita tulis ya. Sudah paham? Terlanjut? Oke, kita tulis. Jadi W yang dipakai adalah. Ingat tadi kalau dia berlawanan. Tadi kita kasih tanda negatif. Jadi yang pertama kita buat apa? Min W2. Eh, boleh. Mau buat Min FK2 juga boleh dulu. Enggak masalah ya. Nah, kita buat berikutnya boleh. FK2. Kemudian apa lagi tadi? Ada ini. Yang searah dulu. T yang searah dengan tadi searah. Kalau yang searah bernilai positif T-nya. Kemudian yang ini. Yang ini karena berlawanan dengan A tadi ya. T yang satu lagi. Makanya bernilai Min. Nah, lanjut. Berikutnya adalah benda yang berikutnya. Benda untuk apa namanya itu? Benda satu. Nah, ada ini T yang ini. T ini kan tutup saja ke sini tadi kan. Apa? Searah ya. Jadi bernilai positif. Kemudian T yang satu lagi ini kan ke atas. Jadi bernilai negatif. Nah, kemudian W1. W1 kan searah nih dengan A yang ini. Makanya bernilai positif. Nah, W1 sama dengan. Nah, masalahnya yang mana? Masalahnya adalah penjumlahan dari masa M1 dan M2. Nah, tambah M2 kali dengan percepatan. Nah, kita lihat dulu ya. Oke, kita lihat yang bisa kita coret. Kita coret dulu ya. T dengan T ini habis. T ini dengan T ini habis. Nah, jadi yang tertinggal ya. Min W2X. Ya, Min FK2 plus W1. Sama dengan tadi ya. M1 ditambah M2. Dikali dengan percepatan. Kita masukkan tadi harga W2X dan FK2 tadi ya. Jadi Min W2X tadi. Kita masukkan W2 sin 30 derajatnya jangan lupa. Nah, sekarang Min FK2 tadi. Mu K dikali dengan N2. Kita buat. Mu K2 dikali N2 plus W1. Sama dengan M1 ditambah M2 kali dengan A. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Nah, dimana kita ketahui bahwa gaya normal ya. Gaya normal untuk yang N2 tadi ya. N2 pada gambar ini. N2 ini kan harganya sama dengan W2Y. Jadi, untuk N2 ya. Seperti pada gambar tadi ya. Nah, N2 ini kan harganya sama dengan W2Y. Nah, jadi N2 sama dengan harganya W2Y. Nah, jadi boleh kita tukar ya. Harga N2 tadi. Jadi, Min W2 sin 30 derajat. Min Miu K2. Nah, harga N2 tadi adalah W2 cos 30 derajat. Tambah dengan W1. Sama dengan M1 tambah M2 dikali percepatan. Nah, jadi kita masuk ya. Harga W2. W2 tadi ya untuk masa 2. Jadi, W2 tadi. M2 tadi adalah 3 kg. Nah, 3. Jadi, di sini kan W2 adalah M kali G. Tepatnya M2 kali G. Nah, M2 bernilai 3 kg. Kita buat 3. Sementara seperti yang kita ketahui ya. Percepatan gravitasi itu kan harganya 10 meter per sekon kwadrat. Kita kalikan 10. Nah, sin 30 tadi bernilai setengah. Kita buat di sini setengah. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk Miu K2. Miu K2 tadi kan harganya 1 per 3. Kita buat 1 per 3. W2 tadi kan 3 kali 10 ya. Nah, ini tadi sudah ada di sini 3 kali 10. Kos 30 derajat tadi kan 1 per 2 akar 3. Atau setara dengan 0,866. Kita buat 0,866. Nah, ditambah. Nah, W1 sendiri kan berarti sama dengan M1 kali G. Nah, M1 tadi berapa? M1 tadi 7. Ya, berarti 7 dikali dengan 10. Ya. Nah, sama dengan. Nah, M1 tadi berapa? Tadi 7. M2 tadi 3 dikali dengan A. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita sederhanakan. Ya. Jadi, 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 tinggal 3. 10 bagi 2 tadi kan 5. 3 kali 5 dikurang. Yang kata sudah dicoret. Jadi, 10 kali 0,866 adalah 8,6. Nah, ditambah dengan 7 kali 10 adalah 7, 10. Sama dengan 10. A. Sekarang kita lihat Hasil dari 3 kali 5 tadi 15. Berarti min 15 dikurang 8,66 plus 70 sama dengan 10 A. Oke, hasilnya tadi adalah 46,34 sama dengan 10 A. Jadi, A sama dengan 46,34 4,34 dibagi dengan 10. Jadi, A sama dengan 4,634 meter per sekon kuadrat. Oke, kita dapat sudah percepatannya. kita lanjut ke jawaban berikutnya untuk B ya. Oke, tadi kan sudah kita dapat ya untuk pertanyaan yang pertama menghitung percepatan. Tadi kita dapat 4,634 meter per sekon kuadrat. Kita bulatkan saja 4,6 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang berikutnya yaitu adalah gaya tegangan tali ya yang tahu kita kenal dengan tegangan tali. Ini ada dua cara ya. Yang pertama kita bisa pilih untuk benda 1 ya. Cara yang pertama kita bisa pilih untuk benda 1 kita gambarkan ulang di sini. Ini ada W1 kemudian ada nah tegangan di sini jangan lupa ada percepatannya. Oke, ini bisa kalau pilih benda 1 ini gambarnya gaya-gaya yang bekerja sudah kita gambarkan. Sama ya seperti yang tadi kita mulai dari hukum dari hukum berapa Newton dari hukum 2 Newton oke lumus tadi adalah sigma F sama dengan M kali A karena kita sudah memilih benda 1 tadi ya benda 1 otomatis M jadi M1 kita lihat zikma gaya-nya kita lihat ada 2 ada W1 dan ada T mana yang positif tadi acuannya adalah A jadi kita tulis dulu W1 karena tegangan talinya adalah ke atas berlawanan dengan A di min T sama dengan sudah dikatakan tadi bahwa M1 misalnya adalah M1 kita buat M1 dikali dengan A nah kita masukkan saja nilainya ingat tadi ya M1 tadi kan W1 sama dengan M1 kali G jadi M1 nya tadi adalah 7 ya 7 dikali dengan G 10 kurang T nya itu yang akan kita cari jadi M1 nya 7 A tadi adalah 8,6 jadi kita kali 8,6 Oke kita lanjut ya 7 kali 10 tadi 70 kemudian min T 7 kali 4,6 32,2 nah jadi 70 min T sama dengan 32,2 jadi min T sama dengan 32,2 dikurang 70 di min T sama dengan min 37,8 jadi min nya dicoret jadi T sama dengan ya 37,8 satu tegangan tali yaitu adalah Newton benar jadi kita dapat cara pertama 3,8 kita lihat cara keduanya ya cara keduanya ya ini boleh pilih salah satu cara nanti ini cara kedua cara keduanya kita pilih benda yang satu lagi benda benda 2 jangan benda satu lagi kita gambarkan bidangnya ini benda 2 tadi nah ini benda 2 ya ini kita lihat luar cepatannya nah sekarang kita ada ini tadi ya ada tegangan tali kemudian ada W X W 2 X nah kemudian sini tadi ada yang namanya F K 2 sesuai dengan yang ini tadi nah kita sama ya seperti cara pertama tadi kita sudah gambarkan kita pakai dari hukum 2 Newton sama juga sigma F sama dengan M kali A kita lihat jumlah gaya atau sigma gayanya apa saja jadi ada ini ya ada W 2 X F K 2 ada tegangan tali kita buat dulu yang searah dulu boleh dengan percepatan supaya bernilai positif T kemudian yang ini tadi berlawanan ya jadi bernilai negatif W 2 X kemudian satu lagi yang berlawanan dengan A tadi adalah F K 2 sama dengan itu saja M nya adalah M 2 dikali dengan A jadi T min F W 2 X tadi ya nah ini tadi W 2 X Lainnya tadi kan sebenarnya sudah buka ya jadi W 2 sin 30 derajat dikurang F K 2 tadi adalah miu K 2 dikali dengan N 2 sama dengan M 2 dikali dengan A jadi T kurang ya W 2 kita masukkan dulu ya sin 30 derajat dikurang miu K 2 jadi ingat tadi N 2 tadi kan sama dengan N 2 tadi kan sama dengan W W 2 Y W 2 Y tadi apa nilainya W 2 cos 30 derajat ya benar sama dengan M kali A jadi kita masukkan sekarang nilainya T min masukkan nilainya sekarang T min W 2 tadi kan M kali G tepatnya M 2 M 2 nya tadi adalah 3 kilogram kita masukkan 3 nah sin 30 tadi bernilai setengah kita langsung aja masuknya setengah oh ya W2 tadi adalah M kali G lupa kali 10 nya sin 30 setengah ini sering kelupaan dah kemudian min min k nya tadi adalah sepertiga sepertiga tiga kali W2 nah tiga kali sepuluh jangan lupa lagi sepuluh nya kos 30 adalah 0,866 nah M nya tadi M ini ya karena dia benda 2 M2 tadi nah M2 nya adalah M2 nya 3 tadi 3 dikali dengan percepatan 4,6 dikali dengan 4,6 kita lanjut jadi T 30 ya 3 kali 10 30 dibagi 2 langsung saja 15 min ini bisa coret ya jadi 10 10 10 kali 0,866 berarti 8,66 sama dengan 3 dikali dengan 4,6 3 dikali dengan 4,6 adalah 13,8 oke T dikurang min 15 dikurang 8,66 tadi adalah min 23 koma 66 sama dengan 13,8 jadi T sama dengan 13,8 ditambah dengan 23,66 jadi ingat ya min 23 ini ketika pindah ruas berubah menjadi positif jadi kita lihat hasilnya dari 13,8 ditambah dengan 23,66 yaitu 37,4 Newton jadi kita lihat ya jadi hasil dari antara ya antara cara 1 dengan cara 2 tadi cara 1 tadi 37,8 ya ini cara pertama kemudian cara kedua tadi dengan meninjau benda yang kedua terlihat hasilnya ekivalen ya mirip ya ini hasil yang benda pertama ini terlepas dari tadi kita menggunakan koma tadi ya menggunakan koma dan pembulatan perhitungan tadi terjadi mungkin selisih jadi kita lihat angka depannya sudah mendekati sama jadi seperti itu pembahasan kita menghitung percepatan benda dan tegangan tali pada bidang miring demikian pembahasan dari kami semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah jangan lupa like comment share and subscribe see you next video guys bye bye Terima kasih telah menonton!